Cara membeda otak manusia pada zaman dahulu Jadi pada zaman dahulu, kalau seseorang dianggap mengalami gangguan jiwa akan dibeda otaknya dengan sebutan lobotomi ini Tujuan melakukan lobotomi adalah untuk menenangkan pasien jiwa dengan cara memotong bagian otak atau merusak jaringan otak Pada awal penemuannya, lobotomi ini dilakukan dengan cara melobangi bagian kepala depan ini, kemudian memasukkan cairan etanol Kemudian, prosedur ini diperbarui dengan cara menusak bagian depan otak dengan kawat besi Kawat ini juga dimasukkan lewat lubang dari tengkorak Nah, kemudian dikembangkan lagi metode baru yang lebih sadis dengan memasukkan alat seperti obeng dengan ujung besi yang sangat runcing Tujuannya untuk mengiris bagian depan otak Nah, pasien di sini juga disetrum listrik agar tidak sadar Nah, setelah perkembangan medis, akhirnya metode ini tidak pernah dilakukan lagi Karena menurut penelitian, metode ini tidak berguna sama sekali Ah, untung aja ya